Punya permasalahan mata panda? Terus sudah nyoba berbagai macam cara dan nggak berhasil juga nih? Nah hari ini aku bakal bahas seputar mata panda. Buat kalian yang penasaran, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Am. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Dan inget ya, kalau kalian nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalaupun kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kelumunan ya. Nah hari ini aku bakalan bahas satu topik yang juga udah banyak banget nih dibintas sama kalian, yaitu tentang mata panda. Nah jadi sebelumnya aku bakalan bahas dulu nih sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan mata panda. Nah singkatnya ada empat penyebab utama munculnya mata panda nih. Nah yang pertama itu adalah genetik, jadi genetik adalah sesuatu yang diturunkan dari kedua orang tua kalian yang memang tidak bisa diubah lagi nih. Jadi secara genetik akan menyebabkan warna kehitaman di bawah mata kalian. Nah yang kedua itu ada faktor kulit yang lebih tipis daerah bawah mata sehingga menyebabkan warnanya seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi lebih gelap. Terus yang ketiga ada lifestyle atau gaya hidup, jadi misalnya kalian tuh sering banget begadang dan kurang tidur yang bikin area bawah mata kalian akhirnya jadi berwarna gelap. Dan yang keempat itu ada paparan sinar UV. Nah sekarang aku bakalan kasih tau ke kalian nih kandungan skincare apa aja sih yang bagus untuk mengatasi mata panda. Nah kandungan skincare yang pertama adalah vitamin C, jadi vitamin C tuh adalah salah satu kandungan yang memang juara banget. Karena selain bisa mencerahkan, dia juga merupakan antioksidan yang bagus banget juga untuk mencegah kerusakan kulit karena radikal bebas nih. Nah yang kedua itu adalah retinoid, jadi retinoid juga salah satu kandungan yang bisa banget kalian pake untuk mengatasi permasalahan mata panda nih. Nah yang ketiga ini adalah kandungan-kandungan skincare yang bisa untuk mencerahkan, jadi memang ada banyak banget pilihannya. Salah satunya adalah kojic acid, atau alpha arbutin, atau niacinamide. Nah sekarang aku bakalan kasih 4 tips untuk mengatasi permasalahan mata panda kalian nih. Yang pertama kalian harus banget mengatur pola hidup yang sehat nih, jadi selain pola makan yang sehat, kalian juga harus mengatur pola tidur yang baik dan benar nih. Jadi kalau bisa memang tidur minimal 6-8 jam sehari, dan biasain untuk nggak punya kebiasaan begadang nih. Nah yang kedua kalian bisa memilihkan eye product yang bisa untuk mencerahkan, seperti eye cream atau eye serum. Nah tipsnya nih ketika kalian mengaplikasikan eye cream atau eye serum, pastiin kalau mengaplikasikannya dengan cara yang lembut. Apalagi kalian tahu kalau kulit daerah mata merupakan kulit yang lebih tipis nih, jadi kalian harus benar-benar pelan-pelan untuk mengaplikasikan eye product. Nah yang ketiga adalah jangan lupa untuk pakai moisturizer, karena moisturizer itu juga bagus banget untuk menutrisi, terus juga bisa menjaga kelembapan kulit kalian nih. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah tetap menggunakan sunscreen meskipun kalian ada di dalam rumah. Sekian penjelasan aku tentang mata panda, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax